Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Gobra Group hari ini kita berada di desa Tegal Rejo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ini ada kolte lor terjadi susah hidup ya dan ini berhenti sudah sekitar 7 hari lor sejak akhir puasa ya ini cepat kita kehidupan dan mobil ini memang sudah parah lor sudah berasap ya ternyata akhirnya juga dekor lor sudah berasap dan tidak bertenaga teman-temannya jadi ini nanti akan kita lepas untuk satu kabelnya yang mana kita akan melakukan pembobolan mesin ya untuk mengganti ring shaker sama mata jalan sama nyekur ya jadi untuk membobol ini kita lepas dulu lor untuk tutup klapnya ya ini ini terus karburatornya nah ini ini juga kita lepas untuk karburatornya dan manipulnya akan kita geser ke kiri lor ya kita geser ke kiri aja jadi enggak perlu dilepas kena potnya telkonya kita lepas nah lor sudah kita lepas untuk karburatornya coba kita cek manipulnya Wah ternyata ada sisa-sisa BBM lor sisa bensin ya pantesan ini mobil susah hidupnya ya ini 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 nanti akan kita lepas lor untuk melepas manipul ya sama dua baut di bagian bawah dan kita geser ke kiri ya ini bautnya dua belasan teman-teman ya jadi untuk kenapotnya enggak perlu dilepas lor kalau cuman membobol ya nanti kita lihat kerusakannya lor ya kita lepas dan kita geser ke kiri aja teman-teman ya nah kita geser gini aja baru tutup lapnya lor ya kita lepas juga eh poh rupanya kayak cuman sempak lor poh 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 jangirang ya lor ini templernya lor ini templernya ya nanti akan kita lepas dulu ini selang radiatornya juga kita lepas dan radiatornya kita tap lor ya ini ini untuk bautnya templernya lor ya ini pelatuknya klep lor yang menggerakkan klep adalah ini temen-temen ya jadi templernya kita lepas satu persatu lor kalau templernya nggak dilepas nanti untuk melepas bautnya kop susah temen-temen ya oke ini sunduknya juga kita lepas nah ini untuk fibernya juga kita lepas temen-temen ya fibernya sunduk klep ini coba yang ini kita cek lor ini masih bagus jadi nanti nggak perlu diganti ya untuk kabel businya juga kita lepas nah bautnya ini temen-temen ya ada banyak ini ada sekitar 10 baut ukurannya baut 14an lor jadi kalau untuk kolte nggak perlu top topan lor ya karena sudah enggak belum memakai apa itu karena tidak memakai timing bell ini sudah memakai kamprat untuk kolte ya dan noken asnya jadi satu dengan blok jadi nggak perlu ada topnya untuk noken asnya karena noken as ini tidak kita lepas ya kita cuma melepas kopnya aja kalau noken asnya ada tapi jadi satu dengan blok ini bautnya kita cek juga masih bagus lor biasanya bautnya merit atau memanjang lor ya ini semua bautnya masih bagus nah kita songkel bagian depan sini lor ya nah kalau bautnya sudah habis kita songkel bagian depan dan jangan lupa untuk selang bypassnya lor ya dilepas ya oke lor ini sudah kita lepas nah ini kita lepas untuk botolannya lor ya namanya botolan kalau disini ini botolannya ada 8 nah ini lor botolannya lor ya nah ini lor botolannya lor jenis lagi nampak sekernya sangat kotor lor ya ini apa kita lepas dulu untuk pak kopnya nah dan kayaknya ini masih ada lagi lor paknya ya berarti paknya ini double temen-temen ya sudah di double dan kayaknya boringnya masih utuh lor masih oke coba reketin gak umum lor kayak motor solar lor reketin ini kita lepas untuk pak kopnya yang kedua lor ya nah lepas dulu kok kaya ini lor sekernya jangan kaya popoh lor dan ternyata sekernya goyang lor tapi nyoba kita lihat dulu nanti setelah kita lepas untuk pistonnya ya kalau sekiranya masih utuh nanti kita cuma ganti ring sekernya aja ini nyoba kita tes untuk clapnya lor ya masih rapat apa enggak ya caranya pakai bensin kita kocorkan ke lubang manipol ya nah ke lubang manipol ini temen-temen ya dan ternyata ngembes lor jadi semuanya lubang manipol akan kita isi bensin lor sekitar separoh ya atau penuh juga enggak apa-apa untuk melihat kerapatan clap ya nah ternyata pada ngembes temen-temen ya alias bocor untuk clapnya ya dan ini nampak untuk lubang airnya tembelan kabel lor tapi enggak apa-apa nanti kita perkuat lagi untuk tempelannya ya nah ini nampak ngembes ngembes temen-temen ya jadi intinya ini minta di sekur lor ya jadi untuk clapnya ini kita sekur sekalian ya nah ini langsung bocor lor nah nah langsung bocor kabel lor antesan ini businya cepat mati temen-temen ya ini ini busi enggak berumur sampai satu minggu lor ini kita lihat untuk bagian bawah lor ya ini kalternya kita lepas dan pangkon mesin kita lepas ininya kita lepas untuk sabangnya dan kita ongkek ke depan temen-temen ya agar kalternya bisa dilepas ya dan ini mesinnya kita dongkrak ke atas lor ya nah kita lepas dulu untuk kalternya ini ada baut sepuluhan banyak di tepi-tebinya kalter lor yang harus kita lepas ya saat menurunkan kalter nah wah jangan banyak cenceman sempak lor nah ini bakal kita cek untuk metal jalannya lor ya ini kita turunkan lagi lor untuk dongkraknya agar tidak terlalu tinggi ya ini pompa filter solar filter uli lor ya wah rupanya jendak umum lor lor nah yang kalau kita akan mengecek metal jalan nah ini lor ya baut ini ya ini baut dua belasan sama disini ya nah sama sini ya bawah ini sama atasnya ini ini untuk semua setang saya keraja lor ya nah sama ini temen-temen ya kalau kita akan mengecek metal jadi itu bautnya harus dilepas dulu dan ini posisi seker di bawah lor ya nah baru kita lepas bautnya dan kita lepas juga untuk akepnya dan ini setangnya kita dorong naik lor nah terus kita dorong naik sedikit lagi sampai sekernya keluar temen-temen ya nah kita dorong naik lagi sampai sampai sekernya bisa keluar ke atas ya ini untuk semua seker caranya sama temen-temen ya nah kita lihat kita cek weh ternyata gosong gape lor yang artinya ini ring pistonnya sudah tidak rapat ini temen-temen ya jadi ini kayaknya harus diganti kalau untuk sekernya kelihatannya masih aman-aman aja ini lor ini untuk nomor satu lor ya coba kita cek boringnya masih lumayan lor belum terlalu aus ya belum terlalu-lalu gentong nah ini kalau gentong biasanya ada kalenannya lor ini kita cek juga untuk knock askernya lor ya untuk bagian metal jalan ini ya ini masih lumayan walaupun berat cuma sedikit lor nanti akan coba kita gosok juga nanti pakai kertas gosok yang halus ya agar lebih rata lagi sebenarnya beratnya ini cuma sedikit aja lor dan untuk boringnya memang masih masih sedikit lor ausnya ya belum terlalu banyak nah ini ada selisihnya lor yang bagian atas ini masih yang ori yang bawahnya sudah nah yang untuk pistonnya ini temen-temen ya ini sudah kita bersihkan dan kayaknya masih oke dan masih standard ini lor belum ada oversize nya ya masih standard ini coba ringnya kita masukkan lor ya masih rapat lor untuk rumahnya ring ya rumahnya ring sektor masih rapat nah ini untuk yang nomor 2 ini sudah ruguh lor tapi memang ringnya itu untuk nomor 1 lor ya dan kita lihat di ringnya ternyata ringnya haus lor untuk nomornya sudah tidak ada untuk oversize nya sudah tidak nampak ini cuman ada hurufnya t aja lor ya t atau top aja ya nah itu lor nampak sudah sangat haus ini pantesan mobil ini selalu berasak tebel lor dan busi selalu mengganti ya untuk 1 minggu kadang-kadang 2 minggu dan untuk metal jalannya ini sudah sudah oversize sudah oversize 75 lor 0,75 ya masih nampak ini masih nampak 0,75 nah ini lor jelas lor jadi untuk nomornya ada di ujung ya ujungnya metal teman-teman ya di bagian bawah ya nah ini juga sama lor semuanya masih ukuran 0,75 lor koper